Nah untuk yang nomor peserta seleksi dan kode valid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Matul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran bagi yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dulu biar tidak kepinggalan info terbaru dari channel ini di video kali ini saya akan membagikan cara instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis domisili 2022 simak video berikut ini jangan di skip-skip Oke ini saya sudah masuk di halaman ppk.com.co.co.id setelah itu disini ada dalam jabatan ya berita dalam jabatan ini kita klik nah akan muncul tampilan ujian seperti ini ya jadi instalasi sistem ujian nah disini bisa kita baca jadi ini laptop terpasang aplikasi seleksi akademik save exam browser ini ya untuk spesifikasinya ini ya bisa dibaca nah Bapak Ibu juga bisa melihat disini ya di konten saya sebelumnya seleksi akademik PPG dajat daring ini berbasis domisili panduan semuanya ada disini jadi disini ada tata caranya pelaksanaan teknisnya nanti seleksi akademiknya bagaimana nanti disini sudah dijelaskan nah kembali lagi kesini ya kita install aplikasinya disini jadi untuk Windows yang di download ada ini dan ini kemudian untuk operasi Mac OS jadi ini ya yang di download Oke langsung saja kita download karena ini sistem operasinya Windows ini saya download disini kita klik ya Nah setelah itu kita klik Oke tapi saya sudah mendownloadnya juga kita tunggu prosesnya Oke kita sudah selesai mendownloadnya ya kita cari file hasil downloadnya disini ini jadi kita open folder nah disini ya nama aplikasinya adalah set seleksi install seperti itu kemudian kita juga download yang ini kita tinggal klik nanti akan muncul kemudian download file-nya seperti itu ya Nah disini saya sudah mendownloadnya semuanya ya baik yang Windows maupun Mac OS nah apabila Bapak Ibu kesulitan mendownload di website yang tadi sudah saya sediakan link Google Drive nya ya jadi nanti Bapak Ibu bisa download disitu caranya seperti ini nah silakan Bapak Ibu ketik yang ini ya nah ini ini nanti saya cantumkan di deskripsi video ini kemudian enter nah disini sudah ada ada empat disini ya aplikasinya nah Bapak Ibu bisa mendownloadnya file-nya disitu tinggal klik file-nya ya oke kembali lagi-lagi ke sini kita install ya karena sistem operasi laptop saya ini Windows maka saya klik yang ini kita bisa klik kemudian klik kanan kemudian ini ya klik ran as administrator nah seperti ini kemudian kita klik yang next setelah itu kita klik yang I accept ini kita klik kemudian kita klik naik kemudian kita klik install kita tunggu prosesnya sampai selesai nah sudah selesai kita klik yang finish eh seperti ini ya jadi nanti ini dan ini harus disertakan ya tidak bisa ini saja tapi juga ini Oke tadi kita sudah menginstal yang ini nah untuk membukanya kita klik yang ini mulai seleksi yang Windows ya karena sistem operasi kita adalah Windows lalu yang macOS tadi yang diinstal yang ini kemudian yang dibuka nanti yang ini seperti itu Hai nah ini saya buka jadi untuk membuka aplikasi ini nanti akan diminta passwordnya ya passwordnya itu adalah seleksi passwordnya ini nah seperti ini ini nanti di copy bisa atau ditulis di ini saya rekam pakai HP karena memang aplikasi save exam browser ini tidak bisa direkam layar karena ini memang aplikasi untuk ujian jadi nanti bapak-ibu ketika membuka laptop bapak-ibu tidak akan bisa membuka aplikasi lain seperti itu ya kita klik dua kali di sini nah setelah itu akan muncul password ya enter password ini passwordnya adalah seleksi setelah kita tulis kemudian kita klik Oke akan muncul tampilan seperti ini jadi ini sudah berhasil ya pastikan bahwa koneksi internetnya itu cepat Nah untuk yang nomor peserta seleksi dan kode validasi ini nanti bapak-ibu bisa mengeceknya di kartu seleksi atau kartu ujiannya yang dicetak pada 6 April nanti setelah itu bapak-ibu akan mengeklik ini ya masukkan disini kemudian kode validasi nya kemudian nanti klik proses seperti itu ya Nah untuk mengeluarkan aplikasinya bapak-ibu kita klik klik yang ini kuit exam browser seperti itu kemudian kita klik Oke nah seperti itu sudah keluar ya Nah di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang cara mengerjakan soal-soal di aplikasi tersebut ya cara loginnya Bagaimana nanti akan kita kupas tuntas semoga bermanfaat share ke yang lain biar bermanfaat bagi orang banyak tetap di channel Ahmad Watkul nantikan video berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bunyikan juga loncengnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh